Petarung-petarung dari Makakala Dagestan sungguh luar biasa, kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Setelah Habib Nur Mahomedov menjadi juara di kelas liquid UFC, menjadi juara dunia, bermunculan bakat-bakat baru, petarung-petarung baru yang sangat tangguh dan menjadi juara dunia. Saat ini yang kita sangat kenal yaitu Islam Makasef, tongkat ekstafet sapuk juara di kelas liquid, dipegang olehnya setelah dikuasai oleh Habib Nur Mahomedov. Tidak itu juga kawan-kawan, di promotor MMA lain, promotor MMA terbesar ketiga di dunia, yaitu Belator, juga dikuasai oleh petarung dari Dagestan, yaitu Usman Nur Mahomedov, menjadi juara dunia di kelas liquid. Saat ini, petarung Dagestan mengincar gelar juara di kelas liquid. Di situ ada Saigit Iza Gagmaev, yang saat ini dia berada di ranking ketiga, dan dia mengancam sang champion di kelas liquid one championship, yaitu Christian Lee. Kemungkinan besar tidak lama lagi Saigit akan bertemu dan bertarung dengan Christian Lee. satu pertandingan lagi, kemungkinan besar jika Saigit mampu memenangkan pertarungannya, dia akan menantang sang juara, yaitu Christian Lee dari Singapura. Jadi, jika Saigit Iza Gagmaev ini mampu menjadi juara di one championship di kelas liquid, maka tiga promotor terbesar dunia, UFC, one championship, dan Belator, semuanya dikuasai oleh petarung-petarung Dagestan. ada Islam Makasep, yang menjadi juara di UFC, ada Usman Nurma Gomedov, yang menjadi juara di Belator, dan tinggal satu lagi yang akan berada di genggaman petarung Dagestan, yaitu Saigit Iza Gagmaev, menjadi raja di kelas liquid one championship. Bahkan, rekor petarung-petarung ini sangat memukau, kawan-kawan. Islam Makasep dengan 24 kali menang, yang hanya menderita satu kali kekalahan. Sedangkan, Usman Nurma Gomedov, yang saat ini berusia 25 tahun, memiliki rekor pertarungan, 17 kali kemenangan, dan belum pernah tersentuh kekalahan.